Bagaimana ciri-ciri dua larutan yang dicampurkan sehingga menghasilkan larutan penyangga? Terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai apa itu larutan penyangga. Jadi larutan penyangga atau biasa yang disebut dengan larutan buffer merupakan larutan di mana di dalamnya terkandung sisa asam dan sisa basa lemah. Jadi untuk larutan penyangga atau buffer ini memiliki tujuan yaitu untuk mempertahankan pH pada kisaran atau rentangnya. Sehingga ketika ditambah ataupun dikurangi sedikit asam maupun basanya, maka perubahan pH yang terjadi tidak akan terlalu drastis. Macam-macam larutan penyangga atau buffer ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga yang bersifat asam dan larutan penyangga yang bersifat basa. Berdasarkan pengamatan pada percobaan yang telah dilakukan, larutan penyangga terbentuk yaitu Yang pertama adalah dari asam lemah dan basa kuat. Kemudian yang kedua adalah dari basa lemah dan asam kuat. Jadi untuk larutan penyusun atau larutan yang agar dapat membentuk larutan penyangga ini, tetap harus bereaksi dari larutan asam dan basa. Tidak dapat terbentuk jika larutan tersebut dari asam dan asam. Karena di sini, nanti perhitungan larutan penyangga itu adalah perbandingan dari mol sisa asam dengan mol garam. Dan garam dapat terbentuk ketika senyawa asam dan senyawa basa bereaksi. Dan khusus untuk larutan penyangga ini, yaitu yang dapat membentuk atau ciri-ciri larutan yang dapat dicampurkan sehingga menghasilkan larutan penyangga itu adalah salah satunya harus lemah dan salah satunya harus kuat. Yaitu, asam lemah harus dengan basa kuat. Dan basa lemah harus dengan asam yang kuat. Dikarenakan ketika terjadi reaksi antara asam kuat dengan basa kuat, maka garam yang dihasilkan adalah garam netral dan tidak bisa membentuk larutan penyangga. Dan ketika ada asam lemah dengan basa lemah yang bereaksi, maka yang akan terjadi adalah reaksi hidrolisis, bukan reaksi larutan penyangga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dua larutan yang dicampurkan sehingga menghasilkan larutan penyangga adalah dua ini, yaitu asam lemah dengan basa kuat dan basa lemah dengan asam kuat. Terima kasih telah menonton!